Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan membahas sedikit tentang peristiwa kurban atau berkurban Setelah kita melihat peristiwa Nabi Ibrahim AS Tentunya ada peristiwa penting yang lengkap dalam diri beliau Yakni perintah untuk berkurban Perintah dari Allah SWT kepada Nabi Ibrahim untuk menyembeli putra kesayangannya Ismail Peristiwa tersebut diperingati oleh umat Islam tepat pada tanggal 10.000 Ijen Yaitu hari Raya Idul Adha Atau tanggal 11, 12, dan 13 yaitu hari Tashqib Sesuai dengan syariat yang telah berlaku Kurban dilihat dari segi hurufnya yaitu korobah yang berarti dekat Merupakan bentuk upaya pendekatan terhadap sesuatu Atau lebih jelasnya pendekatan diri seorang manusia dalam bentuk peribadatan kepada Allah SWT Dalam istilah kurban disebut dengan udhahiyah Atau bahasa Arabnya yaitu penyembelian binatang di waktu pagi hari ini Sedangkan secara istilah kurban adalah bentuk upaya pendekatan diri seseorang kepada Allah Dengan cara menyembeli binatang tepat pada waktu hari Raya Idul Adha Nah, mengenai hukum Hukum berkurban sendiri yaitu sunnah mu'akat Atau sunnah yang sangat dianjurkan Terlebih bagi mereka atau kita yang mampu untuk melaksanakannya Karena dengan berkurban kita lebih bertakaruk kepada Allah Lebih dekat dan lebih merasakan syukur atas hikmat yang telah diberikan oleh Allah Dan juga dari itu kita bisa menjalin silatur rahmi terhadap masyarakat sekitar Mengenai tentang ayat yang bersinggungan dengan kurban Yaitu terdapat pada Quran surat Al-Kawthar ayat 1 sampai 3 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Inna a'adayina kal-kawthar faswal lillabbi kawarnahar Inna syani'a kawwal al-bantar Yang artinya Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu Dan berkurbanlah Sebagai bentuk ibadah Dan mendekatkan diri kepada Allah Sesungguhnya Orang-orang yang membencimu Dialah orang-orang yang terputus dari lahmatnya Quran surat Al-Kawthar ayat 1 sampai 3 Nah Dalam Quran surat Al-Kawthar tersebut Allah menjelaskan Secara gamblang Bahwa kita diberintahkan oleh Allah Untuk mendirikan sholat dan berkurban Maka jelas Bahwa Allah memerintahkan kita Untuk melaksanakan kurban Nah Nikmat dibalik berkurban Yaitu yang pertama Melatih seorang untuk mengorbankan hertanya Demi kepentingan bersama Yang kedua Melatih seseorang untuk tidak memiliki sifat boid dan gigil Yang ketiga Yaitu Merupakan rasa perwujudan syukur Atas hikmat yang Allah berikan Yang keempat Yaitu ada Memberikan rasa empati Terhadap fakir miskin atau sesama Dalam hari layan ini Al-Kawthar tersebut Wow